Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku? Sahabat Youtube, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Lanjut Tim Penelusuran Gedung Terbengkalai Sore ini, saya dan tim penelusuran Mencoba menelusuri cerita dari gedung ini Kami sekarang berada di gedung pendataan kepulangan TKI Yang sudah lama dikosongkan ini Lokasi yang kami datangi bersama tim Mengundang aura energi mistis yang sangat kuat sekali Kami dari tim penelusur untuk mencari lebih dalam lagi Menguat cerita di balik gedung ini Yang sudah lama terbengkalai Merinding bulu kuduk dari tim kami sudah mulai terasa Lorong dari gedung seperti menyimpan seribu cerita tentang gedung ini Menurut cerita warga sekitar Sering penampakan muncul di pintu gedung Makhluk astral yang sering dilihat warga tersebut Kunti merah dan anak-anak Warga tak berani lagi untuk melintas di area gedung tersebut Bila waktu maghrib tiba Sewaktu tim penelusur berada di tempat yang sangat tinggi dari gedung tersebut Mulai terasa badan dari tim kami sangat panas Konon cerita warga Pernah melihat anak kecil bermain di sekitar halaman Membuat penasaran untuk tim penelusur mister Dan kami bersama tim penelusur Mencari titik mistis berada Terima kasih telah menonton! 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 Kami saat jalan bersama tim kameramen Seolah-olah mistis mengikuti kami Tempat yang sangat angkir Yang berada tidak jauh dengan area bandara Mengundang misteri buat tim kami Terima kasih telah menonton! 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 tahun di tinggal dari 2013 2013 sampai 2020 banyak sih pak banyak perjadian itu pak kandung diri di kamar mandi yang terbanyak dengar anak TKWnya itu yang pulang iya pada kandung diri di kamar mandi kembali ayah Waktu sudah menghadapi Maghrib Kami dan tim penutus Menghentikan pencarian mistis Terima kasih sahabat youtube Yang sudah setia menonton acara kami Sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Dan share kepada sahabat kalian